karena udah ada bumbu dari indoksi tapi enak yg asafirullah ada tekniknya ada tekniknya makasih ya mbak Dian udah masakin buat kita sering sering ya hai assalamualaikum welcome back to my youtube channel hai temen temen hai semuanya jadi hari ini aku sama mbak Dian lagi belajar masak maksudnya aku belajar masak sama mbak Dian jadi aku impor langsung chefnya dari Inggris jadi hari ini kita mau masak seblak aku mau belajar langsung karena aku pengen banget yang katanya mbak Dian kan enak lebih enak seperti yang aku bikin jadi kan aku menasaran mbak sebenernya bukan lebih enak mana kalau aku pribadi lebih suka versi yang aku buat yang pake kencur jadi itu kayak versi original tapi ini itu tetep gak original karena kan seblak original itu pakenya kerupuk kerupuk yang lembek itu ya tapi kan ini kita pakenya indomikare tapi gak apa-apa karena aku juga suka mie jadi ini tadi bumbunya udah di blender bumbunya apa aja tadi mbak bawang merah bawang putih cabai rawi cabai merah besar pakai kencur dan sedikit kemiri pakai kemiri juga ya jadi ini udah di blender kita mau langsung aja masak enak dan ini tadi udah dirisin nih sosisnya jadi karena kita gak punya pentol kita pakenya bu bumbu seadanya aja bahan seadanya ada sosis sama sayur yang tadi kita panen oke oke biasanya kan ada pentole ada kerupuk kalau pentol sih enak tapi kalau kerupuk enak kamu harus cobain lah aku soalnya pernah pernah masak yang pakai kerupuk itu enak loh si ya misal kerupuk si teko subscriber semen karena kembang-kembang bunga-bunga itu kayaknya kerupuknya bunga-bunga gak sih tapi kerupuknya kerupuk iku yang dulu aku pernah bikin itu versinya kerupuk yang mawar-mawar yang ada merah hijaunya itu itu kayaknya iya ada 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 sponsor lewat iya kayaknya mbak itu kerupuk cuma kerupuk dari ikan tapi mirip kembang-kembang kayak yang di ikan itu oke jadi ini wajannya wes dipanasi langsung aja kita tumis bumbunya karena kalau bumbunya enggak terlalu mateng gak enak kayak nangu ya Allah ini loh belum loh wangnya kebiasa lama tersebut ya Allah ini sumpah yuk ya kata tidak bisa lomba itu mau ini kok kencurnya terus kencurnya ya terus kencurnya yuk kemaemlah mbak gue asyafirullah al-azim aduh gak halus teman-teman ternyata aku ngeliatnya kan dari luar oh ini kayak udah halus ternyata masih belum mbak terus ini bapak kamera lihat nah ini bumbunya ini lho maaf ya teman-teman ini kurang halus kita harus hancurkan lagi maaf karena kalau enggak nanti kencurnya malah gak berasa ya iya gak ada rasa aneh dong biasa ya Allah antinya padahal cuma dikasih dikasih kerjaan cuma buat blender tok ya blender tok ya teman-teman yang mau ngempek vira mantu harap dipikir ulang karena dia gak bisa masak ya iya ya Neki mes di cemplung noda adanya di blender mana kenapa aku juga gak gak iki gak ngecek oke kita blender ulang guys maaf ya maaf ya teman-teman utuh memang bi asya karir umur bikin video super rentong pokoknya ya teman-teman kalau bikin video masak itu ya gini nih mes dibalik layar gak akurat kalau mbak Denda kalau aku iya di blender lagi sama alinya aku ini wes melek-melok melek iya wes oke ini kayaknya udah lumayan emang aku ini wes dikondok iya wes iya wes kamu lihat aja ya nanti aku liatin aja wes cara masaknya gimana nih jadi ini bumbunya dimasa ditumis sampai bener-bener mateng dulu oke biar enak aja orang kulangu gak enak nah ini nanti telurnya kamu mau dimasukkan terakhir kopiok terakhir apa sekarang aku terakhir awes terakhir oke kalau aku kan masaknya biasanya tak orang arek disek ya teman-teman kalau aku sih bebas mau diorang arek atau terakhir pokok makan ya tapi kalau menurut aku sih kalau sebelah yang original emang kan modelnya kan memang dikopiok terakhir gitu kan jadi kuahnya itu lebih kental gitu loh kita tumis-tumis ini bumbunya sampai mateng dulu ya mbak ini gak dikei daun bawang-bawang ini enggak usah berarti ya terserah sih sebenarnya kepengennya aku orang sih sama enggak pokoknya ya seperti yang aku selalu bilang masak itu tergantung selera jangan terlalu fokus sama resepnya seperti ini harus ikutmu aku tuh masak yang penting aku seneng lambeku seneng rosonin yang lidahku cocok yaudah jadi gak begitu ngikuti resep-resep yang terlalu detail itu enggak soalnya kalau kita ngikutin resep beda-beda semua ya ya makasih jadi kayak aku yang baru-baru belajar masak tuh bingung ini pakai resep yang mana karena kan banyak dan beda-beda gitu teman-teman katanya coba ya ini coba ya nanti ini enak apa enggak resep itu ditumis dulu sampai bener-bener mateng ya mbak ini gak usah dikasih kayak garam iya kalau menurut aku karena udah ada bumbu dari indomini enak ya enak ya enak 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 gak usah berarti ya nanti kuahnya gak usah terlalu banyak nah itu yang bikin aku suka enggak berarti kan gak usah cili-cilian enggak usah cipi-cipi kamu kan senangnya sing instan-instan iya jangan salah mbak gak ada yang instan di dunia ini ya mie aja yang mie instan harus dimasak dulu ada yang instan tuku lah tuku mie goreng sekuah goreng tinggal makan tapi kan tetep ada gak instan harus jalan wasta mbak lanjut terus oh lama ya ternyata ya kita gongsong gongsong mbak gue digempung yuk 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 sedikitnya ngalih meneh syaf ya oke jadi ini udah mulai mateng temen-temen nih coba om duta sini nah ini kan bumbunya kan udah mulai kayak gini udah kepisah ya oke lanjut kita masukkan ini sosisnya tumis-tumis dulu tulinen kita colei kita liatin terus ini kalo kita masaknya disini kontennya dari samping ya kalo dirumah inggris kan dari depan ya temen-temen karena memang dulu waktu aku bikin dapur ini itu aku masih belum konten jadi desainnya bukan desain untuk konten ya oh berarti kalo misal buat konten kreator itu dapurnya lebih bagus yang dari depan ya ya iyalah tapi kamu kan bisa beli kompor potasi gitu kan bisa oke jadi karena ini aku udah panasin air oke jadi kita mau langsung aja masukkan ini aku pake air panas ya temen-temen oke 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 kuahnya nanti kalo terlalu banyak gak enak kalian oke oke udah ini kan temen-temen mo tolong boaain iki mosah boka Indomie Raiso gemet together Muka Indomie hehehe 백eng Sorry makan walah lah ales cuma wilik demi juga aku makan sedikit hausok dicemplung ye Oh jauh bumbunya dulu yah hai 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 aku gunting nggak bisa bisa nih hai 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 ayo masukin itu bumbunya sudah sudah masuk konten orang genap biarkan ini dulu ya di tunggu sampai ambil mangkuk ini kopiokan oke oke sebentar bisa dong ini chef dari Inggris lagi beraksi ini apalagi kalau misalkan apinya itu yang bus-bus-bus gitu ini harusnya sayurnya kuai tapi ini kalau terlalu matang enggak enak oke satu menit aja kasih timer on the inch satu menit aja kasih timer beda lagi kalau aku yang masak memang harus dikasih timer ya mantap bentar ya segini aja nggak usah terlalu lama-lama tuh telurnya kapan Mbak sebentar lagi coba dicobain dulu rasanya koyok piye Bismillahirrahmanirrahim Hai kalau menurut aku udah enak ya Coba kamu ngangu kurap-papal lah ini tepul ambil ternyek kan adik-adikku semangat keluarga enak enak banget enak banget lomba lanjut kita masukkan telur karena untuk Incaz minta kuahnya yang agak kental jadi kita masukin telurnya terakhir oke langsung diubak-ubak-ubak-ubak-ubak gitu sedikit-sedikit ya wes pokoknya wes masukkan aja wes oh gitu caranya ada tekniknya ternyata ya ya wes gini wes gimana kalau ini dijual ya mantep coy ayo kita jualan aja gimana teman-teman kita kalau jualan sebelah apakah ada yang beli kalau aku yang jualan kayaknya nggak ada yang beli air lagi sedikit ini airnya udah panas ya ternyata ini kurat awakmu seneng berkuah apa seneng berkuah berkuah banget enggak 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 kan kayak gini udah enggak ini oke ya oke ini aku pakai air panas ya teman-teman Oh udah deh kayak gini doang siap ini kan telurnya kan mudah udah harus yang super duper mater tuh ya ternyata banyak ya dua iya makanya aku mau ngomong biasa ini kalau ada pentolnya tambah enak kita cobain lagi ya setelah enggak telur masuk enggak pikir ini dua cuma dikit sampai sampai hampir tak tambahin lagi hai hai iya kencurnya berasa ya tapi nggak terlalu yang strong banget gitu loh iya soalnya itu tapi enggak yang banyak-banyak banget aku masak apa ya yang bau-bau kencur jadinya aku nggak mau masak yang ada kencurnya ayam betutup ayam betutup iya kan pakai kencur iya itu aku kebanyakan enggak pakai kencur jadi tuh kayak rempah-rempah itu terlalu ini loh mbak mantep terlalu berasa jadinya enggak terlalu ini temen-temen Hai huh nah oke teman-teman jadi ini sebelahnya udah matem tuh ini udah dibagi dua ya sama Om Dutta tuh wilih Om Dutta ini yakin habis ini awalnya aku kayak enggak yakin tapi setelah merasakan rasanya kayaknya habis enak banget ini aku mau cobain sama Om Dutta ya oke Om Dutta siap sebelah Dian bareng hai 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 ini satu porsi satu eh tadi minyak dua ya tapi kiri tuh dua cuma cuma dua tiba-tiba banyak hai 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 panas-panas uh ya harus diudek soalnya hai 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 hmm enak banget enak 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 bersuara lebih enak versi-versi yang kekinian pakai bun cabai apa lebih suka yang rasa-rasa bumbu-bumbu asli kayak gini ini sih kalau menurut aku ya kalau yang kemarin asaminta beli sebelah itu kan apa ya rasanya itu kayak lama-lama enak ya kalau menurut aku sih gitu aku lebih suka yang versi seperti ini ini enak-pentalnya enak ya kapan-kapan tanya bayang pakai krupo ya enak enak aku pernah ngerasa aku jujur ya pengen makan cuman kayaknya nggak berani karena asam lambung dan ini udah agak malam jam 7 lewat aku melihat mereka makan aja udah happy tapi memang ya Mbak kalau orang yang masa itu belum makan udah kenyang dulu kenapa ya Mbak aroma-aroma mungkin kayak udah aroma-aromaan enggak enak banget ayah paling Masya Allah itu bener-bener enak banget teman-teman ya Allah Makasih ya Mbak Dian udah masakin buat kita sering-sering ya misal-misal kamu tak enggak masakin Mbak Fira mau tangga enggak enggak tahu kalau belum dicoba lebih memilih masakan apa Mbak Dian yang lebih realita lebih realita ya om terlalu cucur sih jangan terlalu cucur lah ya udah teman-teman ini aku mau lanjut makan dulu jadi aku akhiri dulu vlog aku sampai sini terima kasih banyak penonton teman-teman semuanya yang udah nontonko aku sampai selesai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye assalamualaikum salam eh oh iya bye 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 guys Nunggu